Intro Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa di hari Jumat pagi ini kita akan mengadakan tutorial seputar visi komputer dan pada video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengganti font atau bentuk tulisan di Windows 10 buat kalian yang merasa bosan dengan bentuk tulisan yang di Windows 10 seperti itu-itu aja maka kalian bisa menggantinya dengan mudah dan seperti biasa untuk tutorial ini akan dibawakan oleh saudara saya Ruri Rijaldi dan sebelumnya buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih, silahkan Bang Ruri lanjutkan oke terima kasih Bang Sam Kapuk atas waktunya nah teman-teman untuk proses yang pertama ini teman-teman silahkan download terlebih dahulu skripnya nanti saya akan bagikan linknya di deskripsi Youtube ya teman-teman setelah di download nanti akan menghasilkan 2 buah pile seperti ini yaitu yang pertama ganti font disini fungsinya untuk mengganti font atau huruf ya kemudian yang kedua font depowel ini fungsinya untuk mengembalikan posisi huruf ke posisi semula ya oke nah sekarang tampilannya seperti ini teman-teman bisa lihat nanti di bagian bawah kita akan rubah huruf area yang ini kita rubah menjadi huruf yang kita inginkan ya oke langsung aja kita cari di menu pencarian kita ketikan font disini ya oke kita ketikan font kemudian disini kita pilih font setting oke teman-teman pilih font setting disini nah setelah itu teman-teman disini bisa melihat jenis font atau huruf yang ingin teman-teman pasang ya teman-teman bisa lihat disini banyak sekali nah nanti teman-teman ingat namanya nanti kita akan ketikan di script yang tadi ya oke kita scroll ke bawah dan kita cari huruf yang mana ataupun yang mana yang sesuai dengan selera kita oke disini saya akan kasih contoh saya akan apa memakai huruf apa ya disini Broadway oke disini saya akan contoh memasang huruf Broadway nah sekarang yang ini Broadway kita akan pasang ke script yang tadi kita ganti ya yang di script Ariel yang ini oke menjadi apa font Broadway disini oke kita ketikan saja langsung Broadway disini nah seperti ini ya jadi hasilnya seperti ini kemudian setelah itu langsung aja kita save kita save as ya teman-teman masuk ke pile kemudian disini save as nah di bagian sini teman-teman perhatikan kita untuk pile namenya kita rubah menjadi akhirnya kita kasih titik kemudian reg nah seperti ini ya titik kemudian reg jadi nanti akan apa mengganti extensionnya menjadi registrasi editor nanti ya disini langsung aja kita pergi ke folder yang tadi nah disini muncul ganti font reg ya formatnya disini kemudian langsung aja kita buka ya kemudian pilih yes kemudian oke nah setelah itu biar hasilnya apa terlihat kita langsung aja restart komputernya ya nah teman-teman ini dia hasilnya setelah di restart apa fontnya berhasil berubah ya teman-teman bisa perhatikan disini semuanya jadi berubah kemudian di shortcut pun berubah ya teman-teman bisa lihat kemudian di tpc pun apa fontnya menjadi berubah oke nah seperti ini ya jadi berubah ya kemudian di photoshop pun hurufnya berubah oke teman-teman perhatikan nah seperti ini ya jadi sangat bagus sekali oke nah seperti ini nah sekarang teman-teman misalkan ingin merestore atau mengembalikan posisi hurufnya semula nah teman-teman langsung aja buka disini namanya yaitu font default disini ya kita akan merestore atau mengembalikan huruf atau fontnya ke seperti semula caranya sama seperti tadi teman-teman apa tinggal save as aja kita save as script yang ini menjadi titik reg ya disini nah namanya kita rubah menjadi akhirnya kita rubah menjadi titik reg kemudian setelah itu kita save oke nah sekarang muncul ya reg yang baru disini yaitu font default langsung aja kita double click kemudian oke dan sekarang tinggal kita restart oke teman-teman nah ini dia setelah di restart fontnya kembali seperti semula ya oke jadi semuanya kembali seperti semula oke di explore pun kembali ya fontnya jadi ini sangat mudah sekali cara merubah fontnya oke teman-teman silahkan praktekkan tips dan trik ini dari samkapuk channel oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jrug selamat jrug khususin Terima kasih.